Meskipun Zuawan dikejutkan oleh aura iblis yang menakutkan di tubuh Mo Yong Chang, dia tetap tenang dan kalem di permukaan serta tampak acuh tak acuh. Jadi, kamu adalah penguasa kota ini. Mengapa kamu mencariku? Suara Zuawan rendah, dan tidak ada yang tahu apakah dia senang atau marah. Dia memancarkan perasaan yang tidak terduga. Hati Mo Yong Chang bergetar, tetapi dia masih menundukkan kepalanya dan berkata dengan hormat, Tuan Iblis Surgawi Superior telah tiba. Orang rendahan ini tentu akan menyambut Anda secara pribadi. Silakan datang ke kediaman saya dan biarkan orang rendahan ini menjamu Anda secara pribadi. Ekspresi Zuawan acuh tak acuh saat dia berkata, tidak perlu. Aku akan mencari tempat tinggal sendiri. Tidak perlu merepotkanmu, Tuan Kota. Mo Yong Chang sedikit kecewa ketika mendengarnya, tetapi dia tidak berani membantah. Iblis Surgawi tingkat tinggi bukanlah seseorang yang bisa dia tidak patuhi. Karena pihak lain mengatakan bahwa dia tidak membutuhkannya, dia tentu saja tidak berani memaksakannya. Apakah ada hal lainnya? Zuawan melihat Mo Yong Chang masih berdiri di depannya dan berkata dengan tidak sabar. Tidak ada apa-apa. Mo Yong Chang buru-buru mundur, dahinya penuh keringat dingin. Zuawan bahkan tidak melihat ke arah Mo Yong Chang. Dia menggendong gadis kecil itu dengan satu tangan dan pergi. Saat dia meninggalkan pasukan Tuan Kota, Zuawan sama-sama melirik Iblis Surgawi Perempuan di depan tim, dan sudut mulutnya sedikit melengkung. Dia mengenal Iblis Surgawi Wanita ini. Iblis Surgawi Wanita itulah yang datang mencarinya dan Mayu Ji saat mereka baru saja tiba di sistem Bintang Primordial. Dia tidak menyangka bahwa setan Surgawi Perempuan itu berasal dari kota Bintang Pembakaran Surga. Tuanku, tunggu aku. Mo Su Ji bergegas mengikutinya, matanya dipenuhi kekaguman tak terbatas. Tuan Kota, apakah ini benar-benar Iblis Surgawi yang unggul? Setelah Zuawan pergi, Iblis Surgawi Wanita mendekat dan berbisik kepada Mo Yong Chang. Bukan karena Iblis Surgawi Perempuan itu meragukan Zuawan, tetapi karena aura Zuawan terlalu lemah sehingga tidak dapat melepaskan aura Iblisnya. Bukannya dia belum pernah melihat Iblis Surgawi tingkat tinggi sebelumnya. Iblis Surgawi tingkat tinggi mana yang tidak memiliki aura mengerikan, sedalam lautan, yang membuat orang-orang ketakutan. Akan tetapi, apa yang disebut Iblis Surgawi Superior di depannya ini tidak ada apa-apanya jika dibandingkan. Mo Yong Chang berkata dengan suara rendah, itu pasti benar. Baru saja, kekuatan Iblis yang dilepaskannya jauh melampaui kita. Selain Iblis Surgawi yang lebih unggul, siapa lagi yang bisa memiliki kekuatan Iblis yang begitu mengerikan? Iblis Surgawi perempuan itu terdiam saat mendengar itu. Memikirkan kembali kekuatan Iblis yang dilepaskan Zua Wen sebelumnya, dia merasakan rasa takut yang tak kunjung hilang. Karena tuan ini telah datang ke kota bintang surga terbakar milikku. Kalau begitu, kita tidak bisa lalai. Kau mengerti. Mo Yong Chang berkata dengan suara rendah. Sang Dewi Langit buru-buru membungkuk dan berkata, jangan khawatir, tuanku. Bawahan ini tidak akan berani lalai. Mo Yong Chang mengangguk. Kemudian, dia pergi bersama para prajurit Istana Gubernur Kota. Zua Wen menemukan sebuah penginapan tidak jauh dari sana dan menginap di sana. Yang membuat Zua Wen merasa canggung adalah dia tidak membawa uang. Koin yang digunakan oleh Iblis Surgawi sama sekali berbeda dengan yang digunakan oleh para kultifator manusia. Iblis Surgawi menyebutnya, koin Iblis. Identitas Zua Wen sebagai Iblis Surgawi yang unggul pada awalnya adalah penyamaran. Selain itu, ini adalah pertama kalinya dia berada di sistem bintang kuno. Bagaimana mungkin dia memiliki koin Iblis? Namun, saat Zua Wen melangkahkan kaki ke dalam penginapan, pemilik penginapan dan para pelanggan Iblis Surgawi di sekitarnya semuanya berlutut di depan Zua Wen. Iblis Surgawi unggul telah datang. Orang rendahan ini ketakutan dan gentar. Pemilik penginapan itu adalah Iblis Surgawi bertubuh pendek. Dia buru-buru melangkah maju dan berlutut di depan Zua Wen. Di belakang pemilik penginapan terdapat para pelayan, akuntan, dan pelayan lainnya. Di samping mereka terdapat sekelompok pelanggan. Zua Wen tertegun. Kemudian, dia mengerti bahwa pemilik penginapan dan yang lainnya pasti telah melihat apa yang terjadi di toko senjata. Saya di sini untuk tinggal. Berapa biayanya untuk satu malam? Zua Wen berkata dengan dingin. Tuanku, Anda terlalu baik. Status macam apa yang kau miliki? Bisa tinggal di penginapanku adalah suatu kehormatan bagiku. Untuk apa kau butuh uang? Pemilik penginapan itu menundukkan tubuhnya dan menunjukkan senyum menyanjung kepada Zua Wen. Sudut mulut Zua Wen sedikit melengkung. Ekspresinya masih dingin saat dia berkata, kalau begitu, siapkan kamar yang bagus untukku. Saya butuh dua kamar. Saya akan mengaturnya segera. Tuanku, silakan ikuti aku. Pemilik penginapan itu buru-buru menyetujui dan bangkit untuk memberi isyarat mengundang kepada Zua Wen. Zua Wen mengangguk. Dia menggendong gadis kecil itu dan perlahan mengikuti pemilik penginapan. Gadis kecil itu patuh. Dia tidak mengatakan sepatah katapun. Kepalanya terkulai seolah-olah dia telah menerima nasibnya. Namun, air mata mengalir di pipinya seperti manik-manik. Karena takut membuat Zua Wen marah, dia tidak berani menangis keras-keras. Dia hanya bisa menangis dalam diam. Tuanku, kedua kamar ini adalah kamar terbaik di penginapan kami. Ini kuncinya. Pemilik penginapan mengeluarkan dua kunci dan menyerahkannya kepada Zua Wen. Ia bertanya, Tuanku, apakah Anda punya perintah lain? Tidak, kamu boleh pergi. Zua Wen berkata dengan tenang. Ah, oke. Pemilik penginapan itu menganggup dan perlahan mundur. Zua Wen melemparkan kunci ke Mo Suji dan berkata, kamu bisa tinggal di kamar lain. Kalau ada apa-apa, datang saja ke kamarku dan temui aku. Mo Suji menerima kunci dan dengan hormat bersujud kepada Zua Wen sebelum perlahan mundur. Zua Wen membuka pintu dan masuk. Dia mendapati ruangan itu cukup luas dan dekorasinya juga sangat elegan. Yang membuatnya semakin terkejut adalah bahwa Ki Iblis di dalam ruangan itu jauh lebih padat daripada dunia luar. Jelas, itu bermanfaat bagi kultifasi Iblis surgawi. Zua Wen menurunkan gadis kecil itu. Dengan lambayan lengan bajunya, dia membentuk rune dan melindungi seluruh ruangan. Setelah melakukan semua ini, Zua Wen duduk di kursinya dan diam-diam menatap gadis kecil di depannya. Gadis kecil itu melihat Zua Wen menoleh dan segera menyeka air matanya. Dia menundukkan kepala dan mengatupkan kedua tangannya. Tubuhnya yang mungil gemetar tanpa henti. Ceritakan tentang latar belakang Anda. Zua Wen tiba-tiba bertanya. Aku, aku penduduk asli kota bintang Burning Heaven. Ketika Burning Heaven Star City ditembus, orangtuaku dan aku tidak punya waktu untuk melarikan diri. Kami ditangkap hidup-hidup oleh Heavenly Demons dan menjadi budak. Gadis kecil itu berkata dengan takut-takut. Jadi, kau bukan seorang kultifator manusia, melainkan dewa abadi. Zua Wen perlahan menyipitkan matanya saat ia teringat bahwa darah gadis kecil itu tidak berwarna merah cerah, melainkan berwarna emas cemerlang. Dari sudut pandang ini, kemungkinan gadis kecil itu menjadi seorang pembudidaya manusia tidaklah tinggi. Terlebih lagi, aura gadis kecil itu tidak lemah. Dicaotikster Rizkai, dia bisa dianggap sebagai ahli yang sangat kuat. Namun dalam sistem bintang imemorial, dia hanyalah seorang anak yang lemah. Ya, Tuan, hanya ada sedikit kultifator manusia di sistem bintang imemorial. Ketika sistem bintang imemorial berada di puncaknya, ada juga beberapa kultifator manusia yang naik ke sistem bintang imemorial. Namun, sejak Iblis Surgawi menyerbu sistem bintang abadi, sistem bintang abadi sepenuhnya tertutup dari langit berbintang yang kacau. Tidak ada pembudidaya manusia yang mampu naik ke sana. Suara gadis kecil itu sangat jelas, seperti suara burung oriole. Mu Feng menganggup. Tidak heran ada banyak buku kuno di Hundred Outer Domain yang mencatat contoh-contoh kultifator manusia yang naik ke sistem bintang abadi di masa lalu. Namun, itu sudah lama sekali. Zua Wen menganggup dan menatap gadis kecil itu. Lalu, apakah kamu tahu ke mana dewa abadi telah pergi? Begitu kata-kata ini keluar, wajah cantik gadis kecil itu sedikit berubah. Matanya berkedip dan dia berbisik. Aku. Aku tidak tahu. Zua Wen berkata dengan acuh tak acuh. 4692. Tidak, Zong Han, jangan salahkan kakak. Sen Xin menggelengkan kepalanya dan hendak keluar. Aku tidak bisa tinggal. Kinhai tidak akan membiarkanku pergi. Aku tidak bisa merepotkanmu dan kakak. Tinggi, er. Wajahnya pucat dan tubuhnya yang kurus dan lemah gemetar. Tinggi, er. Penampilan Sen Xin Yue yang sekarang terlihat ketakutan dan tak berdaya, sama persis dengan ekspresinya waktu itu. Tinggi, er. Wajah Xiao Zong Han langsung menjadi gelap. Kau tinggal saja, katanya dengan nada memerintah. Tinggi, er. Karena Sen Xin Yue dalam ingatannya paling takut dengan nada suara ini. Benar saja, ketika melihat ekspresi dinginnya, Sen Xin Yue tidak lagi menyebutkan untuk pergi, meskipun dia masih ragu-ragu. Tinggi, er. Xiao Zong Han segera memerintahkan orang untuk menyiapkan kamar untuk Sen Xin Yue. Tinggi, er. Kau berani menyentuhnya, hati Xiao Zong Han sedikit tidak tahan. Tinggi, er. Tangannya yang besar mengusap rambutnya. Baik-baik saja, kamu tinggal di sini. Jangan khawatir, aku pasti akan melindungimu di masa depan. Tinggi, er. Bahu Sen Xin Yue sedikit gemetar. Tinggi, er. Setelah beberapa lama, dia tiba-tiba terisak dengan suara lemah. Zong Han, aku sangat takut semua ini hanya mimpi. Lengan rampingnya melingkari pinggangnya. Sosok Xiao Zong Han berhenti, tetapi pada akhirnya, dia tidak mendorongnya. Tinggi, er. Malam itu gelap. Tinggi, er. Wajah Sen Xin Yue terkubur di depan Xiao Zong Han, seolah-olah dia sedang menyeka air matanya, dan lengannya mengencang. Komandan muda. Tinggi, er. Pada saat itu, terdengar suara laki-laki yang datang terlambat. Nyonya muda hilang. Tinggi, er. Nyonya muda. Tinggi, er. Mendengar judul ini, mata Sen Xin Yue berbinar. Tinggi, er. Namun, perhatian Xiao Zong Han terfokus pada tiga kata terakhir. Menghilang. Kemana dia pergi? Tinggi, er. Xiao Zong Han mendorong tubuh Sen Xin Yue berdiri, dan melangkah keluar. Tinggi, er. Zong Han. Suara wanita yang malu-malu terdengar. Xiao Zong Han berbalik dan melihat mata Sen Xin Yue yang berkaca-kaca. Tinggi, er. Jangan takut. Kau bisa tinggal di sini dengan tenang. Aku pasti akan melindungimu. Janjinya sambil menutup pintu dan pergi. Tinggi, er. Begitu pintu tertutup, senyum di wajah pria itu tiba-tiba menghilang. Tinggi, er. Angin malam yang dingin bertiup di tubuh Xiao Zong Han. Tinggi, er. Hal itu menyebabkan jantungnya cepat membeku dan mengeras. Tinggi, er. Wanita itu, dia benar-benar sudah pergi. Tinggi, er. Begitu dia mendengar Sen Xin Yue telah kembali, dia lari ketakutan. Tinggi, er. Ketika dia memikirkan bekas luka di tubuh Sen Xin Yue, dia tidak dapat menahan diri untuk mengepalkan tangannya. Tinggi, er. Urat-urat biru menonjol di lengannya yang kokoh. Ekspresi Xiao Zong Han menjadi semakin tidak sedap dipandang, dan langkahnya menjadi semakin besar. Tinggi, er. Pada usia tujuh tahun, ia menjadi anggota sampingan keluarga Sen dan mengumpulkan informasi untuk Sen Cheng He. Pada usia tujuh belas tahun, dia telah memperoleh informasi untuk Sen Cheng He berkali-kali dan lolos dari kematian berkali-kali. Tinggi, er. Dia tidak berhutang apapun kepada Sen Cheng He, tetapi putri Sen Cheng He benar-benar telah menghancurkan kekasihnya. Tinggi, er. Dengan latar belakang yang sama dan penampilan yang mirip, Sen Xin telah menjadi bulan yang dikelilingi bintang sejak dia masih muda, tetapi bagaimana dengan Sing Yue? Dia mengenakan pakaian lama Sen Xin yang sudah tidak dipakai lagi dan makan makanan dingin. Dia hidup sederhana dan berhati-hati di halaman itu. Tinggi, er. Pada akhirnya, dia tetap saja ditipu oleh wanita itu. Tinggi, er. Hati yang muda tidak mampu memahami cinta, tetapi dapat membedakan antara benci dan kebencian. Tinggi, er. Dia ingat betul hari itu. Saat itu adalah festival pertengahan musim gugur. Sen Xing Yue terbaring di bawah tubuh Kin Hai dengan pakaian yang nyaris tak menutupi tubuhnya. Wajah Kin Hai dan air mata Sen Xing Yue terus terbayang dalam benaknya berulang kali selama bertahun-tahun. Tinggi, er. Dia membenci Sen Xin. Tinggi, er. Sejak hari itu, satu tahun, dua tahun, sepuluh tahun. Tinggi, er. Tidak pernah berhenti. Tinggi, er. Dia ingin Sen Xin menebus dosanya terhadap Sing Yue selama sisa hidupnya. Tinggi, er. Dengan suara keras, pintu ruang samping ditendang hingga terbuka oleh pria itu. Tinggi, er. Di dalam ruangan yang kosong dan gelap itu, begitu sunyi, tak ada sedikitpun tanda-tanda kehidupan. Tinggi, er. Benar saja, orang itu telah menghilang. Tinggi, er. Siaozong Han berdiri di pintu, matanya yang gelap menyapu orang-orang yang berlutut di depannya. Masih tidak melihat. Tinggi, er. Bawahanmu akan pergi dan mencarinya. Tinggi, er. Untuk sesaat, kediaman Marsikal Muda terang-benderang. Tinggi, er. Waktu berlalu, menit demi menit. Tinggi, er. Bulan sudah tinggi di langit. Pengurus rumah tangga itu membungkuk di depan Siaozong Han, tidak berani bersuara. Tinggi, er. Marsikal Muda, jangan. Tinggi, er. Marsikal Muda, jangan. Tinggi, er. Dan alternatif. Setelah mendengar laporan kegagalan berulang kali, alis pria itu berkerut semakin dalam. Tinggi, er. Sen Singyue benar-benar berani melarikan diri. Tinggi, er. Berani lolos dari bawah hidungnya. Tinggi, er. Jari-jarinya mengepal, dan cangkir porselen itu mengeluarkan suara retak pelan. Bibir pria itu melengkung membentuk lengkungan yang kejam. Temukan dia. Bahkan jika dia sudah mati, seret jasadnya ke Marsikal ini. Bahkan jika dia sudah mati, dia akan membuatnya meminta maaf kepada Singyue. Tinggi, er. 4.693. Tetapi dengan identitasmu saat ini, kamu tidak dapat bergabung dengan tentara. Mayuji menatap Zuawan dari ujung kepala sampai ujung kaki dan menggelengkan kepalanya. Zuawan tersenyum pahit dan mengangguk. Titik awalnya terlalu tinggi, menyamar sebagai iblis surgawi yang unggul saat dia tiba. Dengan identitas dan status seorang iblis surgawi yang unggul, mengapa dia dengan bodohnya pergi ke istana penguasa kota untuk mendaftar menjadi tentara? Mudah untuk menimbulkan kecurigaan. Hanya jika kau menghapus identitasmu sebagai iblis surgawi superior dan bergabung dengan pasukan sebagai iblis surgawi biasa, kau dapat berhasil memasuki pasukan. Mayuji berkata dengan suara yang dalam. Zuawan mengangguk setuju. Dia tidak akan pernah pergi ke medan perang sebagai iblis surgawi yang unggul. Akan mudah menimbulkan kecurigaan, dan jika dia terbongkar, semuanya akan berakhir. Jika kau ingin bergabung dengan tentara, kau harus terlebih dahulu menghapus identitasmu sebagai iblis surgawi yang unggul. Satu-satunya cara sekarang adalah meninggalkan kota sebagai iblis surgawi yang unggul dan kemudian memasuki kota dengan penampilan yang berbeda. Mayuji menyarankan. Berhasil. Zuawan mengangguk dan memutuskan untuk menerima saran Mayuji. Selama beberapa hari berikutnya, Zuawan pada dasarnya tinggal di penginapan. Dia tahu betul bahwa informan Mo Yong Chang pasti ada di dekat penginapan. Meskipun dia memperlihatkan aura iblis dari seorang iblis surgawi yang unggul, Mo Yong Chang tidak akan lalai dan pasti akan diam-diam mengawasi setiap gerakannya. Tentu saja, Mo Yong Chang tidak berani melangkah terlalu jauh dan hanya membiarkan informannya menonton dari jauh. Pada saat yang sama, Zuawan juga bertanya kepada Mo Suji tentang bergabung dengan tentara di Burning Heaven Star City. Meskipun Mo Suji bingung, dia tidak berani menahan diri dan menceritakan segalanya tentang bergabung dengan tentara. Yang membuat Zuawan semakin terkejut adalah bahwa Mo Suji juga bersiap untuk bergabung dengan tentara dan berpartisipasi dalam perang dewa dan iblis dalam tiga bulan. Meskipun aku hanyalah iblis surgawi biasa, aku juga ingin memberikan kontribusi dan menjadi eksistensi sepertimu di masa depan. Berbicara tentang bergabung dengan tentara, mata Mo Suji dipenuhi dengan kegembiraan. Zuawan tidak mengatakan apa-apa dan hanya menggelengkan kepalanya dalam hati. Mo Suji hanyalah iblis surgawi biasa dan hanya akan berakhir sebagai umpan meriam jika ia bergabung dengan pasukan. Kemungkinan ia memberikan kontribusi sangat kecil. Dalam beberapa hari berikutnya, selain mengolah kitab suci iblis tanpa batas di penginapan, Zuawan akan meninggalkan penginapan bersama Mo Suji dan berjalan-jalan di sekitar kota bintang surga yang terbakar. Tak lama kemudian, ia menghafal seluruh geografi kota. Zuawan menemukan kecepatan kultivasi kitab suci iblis tanpa batas di kota bintang kuno. Terutama domain iblis, yang terus ia kembangkan, kitab suci iblis, kitab suci iblis, kitab suci iblis. Dan dalam waktu kurang dari sebulan, kultivasi Zuawan mencapai ambang terobosan. Saudara Zuo, Anda dapat meninggalkan Burning Heaven Star City sekarang. Ketika Zuawan perlahan membuka matanya dari kultivasinya, suara Mayuji perlahan terdengar dalam benaknya. Zuawan mengangguk, berdiri, dan berjalan keluar dari penginapan bersama gadis kecil itu. Pada saat ini, Mosuji juga dipanggil oleh Zuawan. Tuanku, apakah kamu akan pergi begitu saja? Mata Mosuji dipenuhi kekecewaan saat mengetahui Zuawan meninggalkan Burning Heaven Star City. Selama kurun waktu ini, dengan bantuan kekuatan iblis Zuawan, dia dapat mengangkat kepalanya tegak. Sekarang Zuawan meninggalkan kota bintang surga yang terbakar, dia akan kehilangan dukungan yang kuat ini. Tidak dapat dihindari bahwa dia akan merasa kecewa. Aku datang ke Burning Heaven Star City untuk menetap, ada hal yang lebih penting yang harus aku lakukan. Zuawan berkata dengan acuh tak acuh. Mata Mosuji berkedip dan dia tiba-tiba berkata, Tuanku, aku ingin mengikutimu, aku ingin tahu apakah kau mengizinkanku. Zuawan berkata dengan acuh tak acuh, kamu tidak diizinkan. Mendengar ini, Mosuji tersenyum pahit, tetapi dia tidak berani menyebutkannya lagi. Lagi pula, di depannya ada Lord Superior Heavenly Demon. Seberapa kuat kekuatannya, bagaimana dia bisa dengan mudah memprovokasi dia. Selamat tinggal, Tuanku. Mosuji membungkuk pada Zuawan. Zuawan tidak berekspresi saat dia melangkah keluar dari penginapan dan menuju gerbang kota. Di dalam rumah Tuan Kota, Mo Yongchang duduk di kursi utama. Mendengarkan laporan pelayan, dia berkata dengan heran, Tuan Iblis Surgawi Superior itu pergi begitu saja. Ya, setelah Tuan keluar dari penginapan, dia langsung berjalan menuju gerbang kota. Dia harus segera meninggalkan gerbang kota. Pelayan itu melapor sambil berlutut di tanah. Mata Mo Yongchang berkedip, dan dia berkata dengan suara yang dalam, ikuti aku untuk mengantar Tuan itu pergi. Sambil berbicara, Mo Yongchang melangkah keluar dari rumah Tuan Kota dan bergegas menuju gerbang kota. Pada saat ini, di luar gerbang kota Burning Heaven Star City. Ketika Zuawan baru saja keluar dari gerbang kota, setelah para pengawal di gerbang kota melihat Zuawan, mereka semua berlutut di tanah dan terus-menerus bersujud kepada Zuawan. Zuowen tidak memedulikan para penjaga yang bersujud itu, sebaliknya mengurus urusannya sendiri sambil berjalan meninggalkan gerbang kota. Gadis kecil itu mengikuti di belakang Zuawan tanpa berkata apa-apa, secara mengejutkan dia penurut. Yang mulia, mohon tunggu. Tiba-tiba, sebuah suara yang keras dan jelas menghentikan Zuowen. Langkah kaki Zuowen terhenti, lalu perlahan berbalik, dan melihat Mo Yongchang memimpin sekelompok besar orang, berjalan cepat. Jadi, itu Tuan Kota. Saya jadi penasaran, ada apa? Meskipun Zuowen gelisah dalam hatinya, dia tampak tenang dan kalem di permukaan, berbicara dengan gaya seorang ahli. Mo Yongchang mengamati Zuowen dengan saksama dari ujung kepala sampai ujung kaki, menangkupkan kedua tangannya, dan berkata sambil tersenyum, yang mulia pergi terburu-buru, hal ini membuat Yongchang merasa bersalah, merasa bahwa saya tidak melaksanakan tugas saya sebagai Tuan Rumah. Zuowen berkata dengan tenang, Tuan Kota terlalu banyak berpikir. Aku tidak datang ke Kota Bintang Surga yang terbakar untuk mencarimu sejak awal. Mengapa aku memintamu melakukan tugasmu sebagai Tuan Rumah? Mo Yongchang sedikit malu, tetapi juga merasa bahwa apa yang dikatakan Zuowen bukan tanpa alasan. Lagipula, dia sama sekali tidak mengenal Zuowen. Persahabatan macam apa yang mungkin ada? Saya ingin tahu kemana yang mulia berencana pergi setelah meninggalkan perjalanan ini. Mo Yongchang bertanya dengan pantang menyerah. Tatapan mata Zuowen berubah dingin, mata merahnya menatap Mo Yongchang, tekanan jahat yang bergulung-gulung perlahan menyebar. Apakah kamu menanyaiku? Zuowen bertanya dengan dingin. Ekspresi Mo Yongchang berubah drastis, dan dia buru-buru membungkuk dan berkata, yang mulia salah paham. Yongchang hanya peduli pada yang mulia, itu saja. Saya tidak punya niat untuk bertanya. Lain kali kalau berani tanya begitu lagi, aku langsung hancurkan kau. Apakah kamu percaya padaku? Zuowen berkata dengan tenang. Mo Yongchang menyeka keringat dinginnya dan berulang kali berkata bahwa dia tidak berani. Kembali. Zuowen menjentikan lengan bajunya dan berkata, iya. Bagaimana mungkin Mo Yongchang masih berani tinggal? Setelah memberi hormat kepada Zuowen, dia membawa tim dan pergi dengan keadaan yang menyedihkan. Setelah Mo Yongchang dan yang lainnya pergi, barulah Zuowen menghela nafas lega dalam hati dan bergumam pada dirinya sendiri dengan getir, kekuatan iblis langit tingkat menengah benar-benar mengerikan. Saya hampir berpikir kalau saya tidak sanggup bertahan lagi. Tadi, meski Zuowen berwajah dingin, hatinya terasa sangat panik. Untungnya, Mo Yongchang mengaku kalah dan pergi lebih dulu. Kalau tidak, Zuowen pasti akan mempermalukan dirinya sendiri. 4694 Setelah meninggalkan kota bintang surga yang terbakar, Zuowen menemukan sebuah lembah yang jauh untuk beristirahat. Dia tidak terburu-buru untuk kembali ke Burning Heaven Star City karena masih ada waktu sebelum pertempuran antara dewa dan iblis. Zuowen berencana memanfaatkan waktu ini untuk mengendalikan kekuatan iblis bayi iblis dengan benar. Dia dapat merasakan bahwa seiring dengan semakin sempurnanya domain iblis, kendalinya atas bayi iblis menjadi semakin lancar. Tentu saja, dia juga mengerti bahwa alasan mengapa dia bisa mengendalikannya dengan lancar adalah karena sebagian besar kekuatan bayi iblis disegel oleh batu primordial-primordial. Auranya masih terlalu lemah. Jika dia bergabung dengan tentara dalam kondisinya saat ini, kemungkinan besar dia akan tersingkir. Jika dia bisa mengendalikan bayi iblis sepenuhnya, dia bisa mengendalikan kekuatan iblis bayi iblis hingga ke tingkat iblis surgawi rendah. Dengan cara ini, dia seharusnya bisa bergabung dengan pasukan dengan lancar. Pada periode waktu berikutnya, Zuawan duduk bersila di lembah dan terus berkultivasi kitab suci iblis tanpa batas. Purple Jade berperilaku sangat baik. Ia selalu berada di sisi Zuawan dan sesekali bermain dengan beberapa makhluk kecil di lembah, tetapi tidak pernah mengganggu Zuawan. Tentu saja, jika Purple Jade bosan, ia bisa langsung memasuki dunia luar untuk mencari Mayuji. Dunia luar Zuawan telah lama terbuka untuk Purple Jade. Jika yang terakhir ingin memasuki dunia luar, hanya perlu satu pikiran untuk masuk dan keluar. Setengah bulan kemudian, Zuawan tiba-tiba membuka matanya. Seluruh tubuhnya dikelilingi oleh ki iblis yang kental dan cair, bergulung-gulung dan menyapu seperti jurang. Sepasang mata merahnya penuh dengan kekerasan dan niat membunuh. Tampaknya saudara Zuawan dapat dengan bebas mengendalikan kekuatan iblis bayi iblis. Selamat! Suara Mayuji terdengar di benaknya, dengan sedikit rasa terkejut dan kagum. Sudah waktunya pergi ke kota bintang Burning Heaven lagi. Zuawan berdiri, berjalan keluar lembah, dan menuju ke kota bintang surga yang terbakar. Kali ini, karena Zuawan dapat dengan bebas mengendalikan sejauh mana kekuatan iblisnya, saat dia memasuki kota, dia tidak diperiksa berulang kali karena auranya terlalu lemah dan memasuki kota dengan lancar. Setelah memasuki kota, Zuawan menuju ke rumah Tuan Kota. Selama dia berada di kota bintang surga yang terbakar, di bawah bimbingan Mosuji, dia telah mengetahui seluruh medan dan jalan kota. Tentu saja, dia juga tahu di mana rumah Tuan Kota berada. Rumah Tuan Kota terletak di pusat kota bintang surga yang terbakar dan dijaga ketat. Para iblis surgawi biasa tidak memiliki kualifikasi untuk masuk. Ketika Zuawan tiba di sekitar rumah Tuan Kota, dia melihat beberapa tim berpatroli di area tersebut. Keamanannya sangat ketat. Siapa kamu? Seorang prajurit Skyfin melihat Zuawan berkeliaran di dekatnya dan menghampirinya, menanyainya dengan dingin. Saya di sini untuk mendaftar menjadi tentara. Apakah istana penguasa kota masih merekrut tentara? Zuawan berkata sambil tersenyum. Jadi kamu bergabung dengan tentara. Prajurit iblis surgawi mengamati Zuawan dan menemukan bahwa aura iblis yang dipancarkannya sama sekali tidak lemah. Dia sebenarnya adalah iblis surgawi tingkat rendah. Ekspresinya sangat tenang. Sebagian besar prajurit Skyfin adalah Skyfin biasa. Jumlah Skyfin tingkat rendah jauh lebih sedikit daripada Skyfin biasa. Kediaman Tuan Kota tentu saja menyambut para Skyfin tingkat rendah untuk bergabung dengan pasukan. Apakah ada yang salah? Zuawan melihat prajurit Skyfin tengah berpikir keras dan tak dapat menahan diri untuk bertanya. Mari ikut saya. Saya akan membawa Anda ke area pendaftaran. Prajurit iblis langit berkata sambil berbalik dan berjalan menuju rumah Tuan Kota. Matanya memberi isyarat kepada Zuawan untuk mengikutinya. Zuawan mengikuti prajurit iblis langit sampai ke rumah Tuan Kota dan akhirnya berhenti di sebuah lapangan latihan yang luas dan besar. Pada saat ini, banyak Skyfin berkumpul di lapangan pelatihan. Akan tetapi, para iblis langit ini berpakaian sangat kasual dan tidak terlihat seperti prajurit iblis langit. Mereka sama seperti kalian. Mereka semua di sini untuk bergabung dengan tentara. Kebanyakan dari mereka adalah Skyfin biasa. Jika mereka ingin bergabung dengan tentara, mereka harus diuji. Tapi kamu berbeda. Karena kamu adalah iblis langit tingkat rendah, kamu tidak perlu diuji. Komandan kami akan menilai kamu secara pribadi dan kamu dapat langsung bergabung dengan pasukan. Prajurit iblis langit tersenyum pada Zuawan. Setelah meminta Zuawan untuk menunggu sebentar, dia melangkah ke kedalaman lapangan latihan dan berjalan menuju iblis langit wanita yang anggun. Skyfin perempuan ini telah duduk di depan lapangan latihan dengan beberapa pengawal Skyfin di sampingnya. Dia diam-diam mengamati para Skyfin yang bergabung dengan pasukan di lapangan latihan. Zuawan melirik iblis langit wanita ini dan merasakan hawa dingin menjalar di tulang punggungnya. Ia berpikir, sungguh kebetulan bertemu iblis langit wanita ini. Iblis langit perempuan ini tak lain adalah iblis langit perempuan yang pernah ditemui Zuawan dan Mayuji saat mereka pertama kali tiba di sistem bintang primordial. Dia ingat bahwa ketika Mo Yong Chang datang untuk menemuinya, wanita ini berada di sisi Mo Yong Chang. Kedudukannya di istana Tuan Kota seharusnya tidak rendah. Rajurit iblis langit berjalan ke sisi iblis langit wanita dan membisikkan sesuatu di telinganya. Iblis langit wanita itu mengangkat kepalanya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik Zuawan. Meskipun Zuawan agak gugup, dia tampak sangat tenang di permukaan. Dia secara alami mempercayai penyamaran teknik primordial-primordial. Ditambah dengan aura iblis bayi iblis, dia tidak berpikir bahwa iblis langit wanita ini akan mampu mengenalinya. Tuan Moji ingin kamu pergi ke sana. Setelah prajurit iblis langit kembali, dia berbisik kepada Zuawan. Zuawan menganggup dan mengikuti prajurit Skyfin, tiba di depan Skyfin perempuan. Zuawan menundukkan kepalanya sedikit dan tidak menatap langsung ke arah iblis langit perempuan itu. Saya Wakil Jenderal Tuan Kota, Moji. Apakah kamu mengenalku? Moji berkata dengan acuh-ta'acuh. Aku pernah mendengar tentangmu. Zuawan berkata dengan kepala masih tertunduk. Siapa namamu? Moji bertanya. Mo Zuo. Zuawan dengan santai menyebutkan sebuah nama. Moji menganggup dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Karena kamu sudah menjadi iblis langit tingkat rendah, kamu tidak perlu berpartisipasi dalam penilaian pasukan. Lagi pula, aku bisa mengangkatmu menjadi perwira. Perang dewa dan iblis sudah di depan mata. Kalau kau bisa menang dalam perang ini, kau akan segera naik pangkat menjadi ciliar. Setelah mengatakan itu, Moji mengeluarkan token hitam pekat dan melemparkannya ke Zuawan. Dia melanjutkan, ini adalah token identitas seorang perwira. Anda memiliki wewenang untuk memimpin 100 prajurit Skyfin biasa. Adapun yang mana yang ingin Anda pimpin, Anda dapat memilih sendiri. Setelah mengatakan itu, Moji menunjuk ke tempat kosong lain di tempat latihan. Di sana berdiri banyak iblis langit yang berpakaian santai. Mereka adalah iblis langit biasa yang lulus penilaian. Kalian dapat memilih sesuai keinginan. Kata Moji acuh tak acuh. Cepat ucapkan terima kasih pada Tuan Moji. Prajurit iblis langit buru-buru berkata pada Zuawan. Terima kasih, Tuan Moji. Zuawan membungkuk dengan sok. Setelah itu, Zuawan dipimpin oleh prajurit Skyfin ke sisi lain tempat latihan untuk memilih prajuritnya dari Skyfin biasa yang telah lulus penilaian. Tepat saat Zuawan hendak meninggalkan tempat latihan, sesosok tubuh kurus menarik perhatian Zuawan. Di tempat latihan, seorang Skyfin di bawah umur yang kurus dan lemah sedang dipukuli dengan kejam oleh seorang prajurit Skyfin veteran. Sudah kubilang sebelumnya, kau terlalu lemah. Kau tidak punya kualifikasi untuk bergabung dengan tentara. Kalau kau terus-menerus mengganggu, cobalah lihat apakah aku tidak memukulmu sampai mati. Prajurit Skyfin yang sudah tua itu merasa jengkel. Ia mencambuk Skyfin yang kurus kering itu dengan ganas dan menendangnya tanpa ampun dengan kaki kanannya. Biar aku coba, aku yakin aku bisa melakukannya. Aku ingin menjadi iblis langit yang unggul seperti Tuan Mowen. Hanya dengan bergabung dengan pasukan aku bisa melakukannya. Aku mohon, izinkan aku masuk. Saya akan berlatih keras. Saya tidak takut kesulitan. Iblis langit yang kurus itu berlutut di tanah dan terus-menerus bersujud. Tidak peduli seberapa keras dia dicambuk dan ditendang, tekadnya tetap tidak bisa dikoyahkan. Sampah adalah sampah. Anda ditakdirkan menjadi Skyfin biasa. Anda sebenarnya ingin menjadi Skyfin yang lebih unggul. Anda sedang bermimpi. Matilah. Prajurit Skyfin veteran itu sangat marah. Tiba-tiba dia menghunus pedang besarnya dan menebas kepala Skyfin yang kurus kering itu. Tunggu. Pada saat ini, terdengar teriakan keras. 4.695 Semua iblis surgawi di tempat latihan menoleh dan menyadari bahwa itu adalah iblis surgawi tingkat rendah yang baru saja dianugerahi gelar centurion oleh Lady Moji. Tuanku, apakah Anda punya instruksi? Veteran iblis surgawi itu berhenti mencambuk dan berjalan mendekati Mu Feng sambil membungkuk dan mengangguk. Meskipun Zuawan adalah rekrutan baru, dia adalah iblis surgawi tingkat rendah yang secara langsung dianugerahi gelar centurion. Statusnya jauh lebih tinggi daripada veteran seperti dia, jadi dia tentu saja tidak berani bersikap kasar kepada Zuawan. Ekspresi Zuawan dingin saat dia menunjuk ke arah iblis surgawi kurus kering yang meringkuk dan menggigil di tanah. Aku menginginkan iblis surgawi ini. Apakah Anda memiliki keberatan? Tuanku, fisik iblis surgawi di bawah umur ini terlalu lemah. Dia jauh dari standar untuk bergabung dengan tentara. Dia tidak akan berguna di medan perang dan hanya akan menjadi beban bagimu. Veteran iblis surgawi itu tampak ragu-ragu, tetapi dia tetap membungkuk dan memberi saran kepada Zuawan. Apakah dia akan menjadi beban bagiku? Apakah kau pikir aku tidak tahu hal itu? Zuawan membalas dengan dingin. Veteran iblis surgawi itu sangat takut sehingga seluruh tubuhnya gemetar. Dia menundukkan kepalanya dan tidak berani berbicara lagi. Para iblis surgawi lainnya yang menyaksikan pertunjukan itu terdiam karena takut, tidak berani mengucapkan sepatah katapun. Bangun dan ikutlah denganku. Zuawan menunjuk ke arah iblis surgawi kurus kering yang tergeletak di tanah dan berkata dengan dingin. Iblis surgawi yang kurus kering itu berdiri dan menatap Zuawan dengan ketakutan dan harapan di matanya. Dia segera mengikutinya. Dia adalah iblis surgawi yang pintar. Bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa Tuhan ini telah memilihnya untuk bergabung dengan pasukan? Terima kasih, tuanku. Iblis surgawi yang kurus itu buru-buru menyusul dan membungkuk pada Zuawan. Mari ikut saya. Zuawan bahkan tidak menoleh saat dia terus berjalan keluar dari tempat latihan. Dia memilih iblis surgawi kurus kering ini karena dialah Mosuji yang telah berinisiatif menjadi pemandu wisatanya di Burning Heaven Star City. Tentu saja, dia memilih Mosuji karena dia merasa bahwa yang terakhir adalah bakat yang menjanjikan. Meskipun Mosuji adalah iblis surgawi yang belum dewasa, fisik dan kekuatannya lebih lemah daripada iblis surgawi dewasa. Namun, tekat anak ini sangat kuat dan dia bertindak tegas dan berani. Kalau tidak, dia tidak akan mengambil inisiatif untuk berbicara dengan Skyfin Zuawan yang lebih unggul. Setan surgawi biasa tidak akan berani melakukan hal seperti itu, tetapi Mosuji telah melakukannya. Berjalan keluar dari lapangan pelatihan, Zuawan dipimpin oleh prajurit iblis surgawi ke kelompok iblis surgawi biasa yang telah lulus ujian. Ini adalah perwira yang ditunjuk oleh Lady Moji. Pada saat yang sama, dia akan memilih 99 dari kalian untuk menjadi pengawal pribadinya. Prajurit iblis surgawi melirik sekelompok iblis surgawi biasa yang tergeletak di tanah. Rasa jijik muncul di kedalaman matanya saat dia berteriak dingin. Seketika, para iblis surgawi biasa berdiri tegak dan menatap Zuowen dengan mata penuh harap. Ketika mereka masuk militer, mereka tidak seperti Mosuji yang ingin membuat nama untuk diri mereka sendiri. Kebanyakan dari mereka berpikir bahwa masuk militer akan memungkinkan mereka untuk mencari nafkah. Pada saat ini, memilih pemimpin yang baik dan benar adalah hal yang paling mereka inginkan. Meskipun Zuowen tampak dingin, dia memberi mereka perasaan yang baik. Banyak iblis surgawi biasa ingin berada di bawah komando Zuowen. Zuowen melirik kelompok iblis surgawi dan mendapati bahwa jumlah mereka hampir seribu. Dia terlalu malas untuk memilih dengan hati-hati dan dengan santai memilih 99 iblis surgawi. Tujuannya bergabung dengan tentara bukanlah untuk berperang di pihak iblis surgawi, tetapi untuk menyelinap ke pihak dewa purba melalui perang dewa dan iblis. Begitu perang dimulai, Zuowen akan segera berlari. Siapa yang peduli apakah dia bertarung atau tidak. 99 iblis surgawi yang terpilih semuanya gembira. Mereka semua menganggup dan membungkuk kepada Zuowen, berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan simpati. Para iblis surgawi yang tidak terpilih semuanya kecewa. Ini pilihan pertamaku. Namanya Mosuji. Kalau aku tidak ada di masa depan, dengarkan dia, mengerti. Zuowen menunjuk Mosuji dan dengan tegas memarahi 99 iblis surgawi. Ya, ya, ya. Yakinlah, tuanku, kami akan mengikuti jejak Anda dan Mosuji di masa depan. 99 iblis surgawi menganggup. Meskipun mereka terkejut melihat betapa lemahnya Mosuji, mereka tidak berani menentang perintah Zuowen. Tuanku, tanggung jawab ini terlalu berat. Aku, aku masih belum berpengalaman. Mosuji sangat gugup. Dia tidak menyangka Zuowen akan memberinya tugas sepenting itu. Hal ini mengejutkan sekaligus menyenangkannya, tetapi lebih dari itu, ia merasa bingung. Ia tidak memiliki hubungan darah dengan tuan di hadapannya, jadi mengapa tuan di hadapannya itu tampak begitu memperhatikannya. Tuanku, karena kamu sudah memilih, aku akan membawamu ke tenda terlebih dahulu. Perang antara dewa dan iblis akan segera dimulai. Dalam kurun waktu berikutnya, kalian harus meluangkan waktu untuk melatih para prajurit ini dengan baik. Prajurit iblis surgawi tersenyum pada Zuowen. Zuowen menganggup dan memimpin Mosuji dan para iblis surgawi lainnya ke tenda. Tenda itu cukup jauh dari tempat latihan. Setelah sampai, Zuowen mendapati bahwa itu adalah tempat terbuka yang sangat luas. Di ruang terbuka itu berdiri banyak tenda-tenda yang luas. Saat Zuowen melihat tenda-tenda ini, sudut mulutnya tak bisa menahan diri untuk berkedut. Tenda-tenda ini terlalu jelek. Mereka hanya didirikan begitu saja. Siapa yang mendirikan tenda-tenda ini? Zuowen tidak dapat menahan diri untuk tidak menatap prajurit iblis surgawi dan bertanya. Tentu saja, itu dibuat oleh iblis surgawi terbaik di istana penguasa kota. Bukankah itu luar biasa? Tuhanku, silakan ikuti aku. Tenda Anda sudah ada di sini. Prajurit iblis surgawi berkata dengan bangga dan membawa Zuowen ke sudut ruangan. Tenda di posisi ini bahkan lebih buruk. Tenda itu penuh dengan lubang. Apa bedanya dengan tidak memiliki tenda? Zuowen tampak tak berdaya. Tidak heran Mayuji berkata bahwa selain kekuatan alami mereka, keterampilan lain dari iblis surgawi ini benar-benar buruk. Sekarang, dia akhirnya melihatnya sendiri. Tuhanku, kalau tidak ada yang lain, aku tidak akan mengganggumu. Setelah berkata demikian, prajurit iblis surgawi menangkupkan tangannya ke arah Zuowen dan pergi. Selanjutnya, Zuowen mengatur ulang 100 iblis surgawi di bawah komandonya. Dalam benaknya, ia mengingat formasi pertempuran di pihak manusia. Setelah berpikir sejenak, dia memutuskan untuk mengajari Mosuji tentang formasi pertempuran. Tim mereka bisa dikatakan sebagai umpan meriam. Alasan dia mengajarkan mereka formasi susunan adalah untuk meningkatkan tingkat kelangsungan hidup tim ini. Formasi pertempuran ini telah diuji dan dapat digunakan untuk meningkatkan kekuatan pertempuran seseorang dalam pertempuran. Meskipun dia bisa mengabaikan segalanya dan pergi saat pertempuran dimulai, dia tetap tidak sanggup melakukannya. Meskipun dewa dan iblis berselisih, perang tidak pernah menjadi kesalahan para iblis surgawi biasa ini. Mereka juga menjadi korban. Mereka yang benar-benar bersalah adalah para petinggi iblis surgawi yang memulai perang dan raja iblis surgawi yang ambisius. Bangkit, rakyat menderita, jatuh, rakyat menderita. Terlepas dari menang atau kalahnya mereka dalam perang, yang paling menderita adalah mereka yang terlahir di lapisan bawah. Mo Suji, kemarilah, Zuawan memberi isyarat kepada Mo Suji, yang kemudian berlari menghampirinya dengan tergesa-gesa. Sebelum pertempuran, aku akan mengajarkan kalian seperangkat teknik pertempuran. Teknik pertempuran ini mengharuskan kalian semua untuk bekerja sama membentuk formasi, Zuawan menjelaskan perlahan, menyampaikan beberapa teknik pertempuran dalam benaknya kepada Mo Suji sehingga ia dapat melatih para prajurit ini. Selama waktu ini, ia harus melatih Mo Suji agar mandiri. Dengan begitu, setelah ia pergi, ia dapat dengan cepat memikul bebannya sendiri dan meningkatkan peluang bertahan hidupnya. 4696 Hanya dengan menegakkan otoritas kami, para centurion, kita dapat memerintah mereka dengan lebih baik. Biarkan mereka patuh pada kita. Setan surgawi bertanduk tiga berbicara kepada Zuawan seakan-akan dia seorang senior yang mengajar junior. Jika kalian tidak terbiasa, bagaimana kalau aku memberimu pelajaran pada para rekrutan ini? Saat berbicara, Iblis surgawi bertanduk tiga melirik Mo Suji dan rekrutan lain di belakang Zuawan. Kekejaman di matanya meningkat, dan bahkan ada jejak niat membunuh. Zuawan tentu saja merasakan niat jahat di mata Iblis surgawi bertanduk tiga. Orang ini jelas menggunakan alasan untuk membantunya mengajari para rekrutan untuk membunuh rekrutannya. Tidak perlu, saya akan mengajari prajurit saya sendiri. Zuawan berkata dengan acuh-ta'acuh. Saya telah bertempur dalam beberapa pertempuran, dan pengalaman bertempur saya jauh lebih kaya dari Anda. Kamu baru saja bergabung dengan tentara, jadi apa yang kamu tahu? Biarkan aku mengajarimu. Iblis surgawi bertanduk tiga tidak peduli dan terus melihat para rekrutan di belakang Zuawan. Dia sama sekali tidak peduli dengan Zuawan. Jelas, di matanya, meskipun Zuawan juga seorang Iblis surgawi rendah, dia tetaplah seorang rekrutan dan yang paling mudah diganggu. Enyahlah. Zuawan tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan cahaya merah menyala keluar dari matanya. Aura Iblis yang mengerikan menyapu seperti air pasang. Pupil mata Iblis surgawi bertanduk tiga mengecil, dan dia tidak dapat menahan diri untuk tidak berhenti. Dia menatap Zuawan dengan ngeri. Meskipun aura Iblis yang dilepaskan Zuawan masih merupakan aura Iblis surgawi rendah, namun auranya jauh lebih kuat dan mengerikan daripada kebanyakan Iblis surgawi rendah. Ini adalah orang yang akan menjadi Iblis surgawi tengah. Apakah kamu bercanda? Orang ini benar-benar memilih untuk bergabung dengan tentara. Setan surgawi bertanduk tiga gemetar saat dia menatap Zuawan dengan ngeri. Saat Zuawan melepaskan aura Iblisnya yang menakutkan, hal itu langsung menyebabkan keributan di kam. Satu persatu, para perwira menghentikan aksi pamer mereka. Mata merah mereka semua menatap ke arah tenda Zuawan. Mereka semua merasakan teror aura Iblis dan mata mereka dipenuhi rasa takut dan ngeri. Jika keberani melangkah maju lagi, aku akan membunuhmu. Zuawan duduk bersila, tidak bergerak seperti gunung. Nada suaranya dingin dan tanpa ampun, penuh dengan niat membunuh yang kejam. Iblis surgawi bertanduk tiga berdiri di tempatnya, keringat dingin menetes dari dahinya. Seluruh tubuhnya basah oleh keringat. Dia memang merasakan niat membunuh yang mengerikan di mata Zuawan. Dia tidak ragu sedikitpun bahwa jika Zuawan bergerak, dia mungkin bukan tandingannya. Namun, dia sangat tidak mau mundur begitu saja. Jika dia mundur, lalu di mana wajahnya? Menabrak, Mu Feng tiba-tiba berdiri. Pada saat ini, kekuatan Iblisnya tampak menjadi lebih menakutkan, menyebabkan banyak rekrutan Iblis surgawi biasa menjadi sangat takut sehingga mereka gemetar di tanah. Iblis surgawi bertanduk tiga mendesah dalam hatinya. Tiba-tiba, dia menangkupkan tinjunya ke arah Zuawan dan tersenyum pahit. Kau menang, aku tidak akan ikut campur dalam urusanmu. Saat dia berbicara, Iblis surgawi bertanduk tiga menghadapi Zuawan dan perlahan mundur. Dia terus-menerus waspada terhadap serangan Zuawan. 4697 Untuk periode waktu berikutnya, Zuowen pada dasarnya tinggal di sekitar perkemahan, entah mengolah kitab suci Iblis tanpa batas atau mengajari teknik bertarung para prajurit baru di bawah komandonya. Pemahaman Mosuji sangat baik dan selalu dapat menarik kesimpulan dari satu kasus yang mengejutkan Zuawan. Selama kurun waktu ini, ia telah berhubungan dengan banyak Iblis surgawi dan tahu bahwa vitalitas Magatama sangat mengerikan, tetapi pemahamannya sangat buruk. Kalau tidak, mustahil baginya untuk tidak dapat mendirikan tenda. Namun, Mosuji berbeda. Meskipun ia adalah Iblis surgawi biasa, pemahamannya lebih tinggi daripada kebanyakan Iblis surgawi. Ia juga merupakan Iblis surgawi pertama yang sepenuhnya memahami teknik bertarung dan memberikan pendapatnya sendiri. Hal ini membuat Zuawan berpikir lebih tinggi tentang Mosuji. Dengan bantuan Mosuji, Zuawan jauh lebih bebas. Pelatihan teknik bertarung pada dasarnya diajarkan oleh Mosuji, dan Zuawan hanya perlu duduk bersila di depan kam untuk berkultivasi. Dia menyadari bahwa mengolah kitab suci Iblis tanpa batas di wilayah Iblis surgawi primordial itu bagaikan menambahkan sayap pada seekor harimau. Terutama domen Iblis, potensinya tampaknya tidak terbatas dan dapat terus menjadi lebih kuat. Akhirnya, pertempuran antara dewa dan setan akan segera dimulai. Di luar perkemahan, seekor Iblis surgawi perempuan melangkah masuk, diikuti oleh sekelompok prajurit Iblis surgawi elit. Tuan kota memanggil kalian, segera berkumpul di lapangan latihan. Ikuti aku sekarang. Iblis surgawi perempuan ini adalah Moji. Dia melihat sekeliling, dan suaranya yang acu-ta'acu terdengar perlahan, suaranya bergema dan bersemangat. Dalam sekejap, para perwira di kam segera berdiri, mengatur kembali pasukan mereka, dan pergi bersama Moji. Zuawan tentu saja tidak terkecuali. Dia memimpin Mo Suji dan sekelompok prajurit baru dan diam-diam mengikuti di belakang. Tak lama kemudian semua orang tiba di lapangan latihan dan berdiri diam. Di panggung tinggi di depan lapangan latihan, penguasa kota Burning Heaven Star City, Mo Yong Chang, berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya, tatapan tajamnya menyapu semua orang. Pertempuran antara Dewa dan Iblis akan segera dimulai. Semua orang akan melangkah ke medan perang. Jika ada yang takut sekarang, kalian dapat memilih untuk pergi. Jika tidak, begitu kalian melangkah ke Star Park, tidak akan ada jalan kembali. Suara Mo Yong Chang penuh dengan keagungan. Meskipun tidak keras, namun menggetarkan telinga semua orang. Lapangan pelatihan sunyi dan tak seorang pun mengusulkan untuk mundur atau pergi. Karena tidak ada seorang pun yang ingin pergi. Lalu aku akan memerintahkan seseorang untuk membuka orbit bintang dan mengirimmu ke medan perang perbatasan wilayah bintang utara dan selatan. Komandanmu kali ini adalah Mo Ji. Begitu kamu berada di medan perang, dengarkan perintahnya. Mo Yong Chang menunjuk ke arah Iblis Surgawi Perempuan di sampingnya. Setelah memastikan bahwa semua orang mengerti, dia berbalik dan pergi. Tak lama kemudian, hanya Mo Ji dan prajurit Sky Mo yang tersisa di lapangan latihan. Mari ikut saya. Jalur bintang telah diaktifkan, dan kita dapat memasuki medan perang perbatasan kapan saja. Setelah Mo Ji selesai berbicara, dia berjalan keluar dari lapangan latihan bela diri tanpa menoleh ke belakang. Para prajurit Iblis Langit di lapangan latihan tentu saja mengikuti dari belakang dan meninggalkan rumah Tuhan Kota. Pintu masuk ke jalan bintang bukan di kediaman penguasa kota, melainkan di kota bagian dalam di sebelah utara kota bintang surga yang terbakar. Karena orbit bintang merupakan objek yang sangat penting, kota bagian dalam di utara tentu saja dijaga ketat dan dijaga ketat. Kelompok prajurit Iblis Langit melewati serangkaian pemeriksaan sebelum mereka memasuki inti kota bagian dalam utara. Di tengah-tengah kota, ada sebuah bintang yang besarnya tak tertandingi dan cemerlangnya. Puncak bintang ini terhubung ke pelangi panjang yang menembus langit, mengalir ke kedalaman cakrawala yang tidak diketahui. Ini orbit bintang. Zuawan mengangkat kepalanya untuk melihat pelangi yang tak terbatas dan bintang yang berkilauan. Dia langsung menebak bahwa ini adalah orbit bintang. Para dewa abadi memang kuat. Kreativitas mereka jauh lebih kuat daripada kita, para Iblis Surgawi. Orbit bintang ini sangat rumit sehingga mustahil bagi kita, para Iblis Surgawi, untuk menciptakannya. Mosuji mengangkat kepalanya menatap star orbit, matanya dipenuhi gairah dan rasa hormat. Aktifkan orbit bintang. Moji berdiri di depan star orbit dan berteriak dengan suara keras. Tiba-tiba, setan Surgawi berjubah panjang muncul di bawah bintang-bintang. Para Iblis Surgawi ini berlutut di kedua sisi orbit bintang, memegang sesuatu seperti bola kristal di tangan kanan mereka. Tangan kiri mereka membentuk segel saat mereka melantunkan mantra. Tak lama kemudian, bola kristal di tangan para Iblis Surgawi ini memancarkan cahaya hitam pekat. Aliran energi Iblis melesat ke langit dan melonjak ke orbit bintang. Bintang yang awalnya cemerlang dan berwarna-warni itu langsung diselimuti kabut hitam yang tak berujung, dan langsung berubah menjadi bintang hitam pekat yang tak tertandingi. Kelihatannya sangat aneh. KKK, cahaya hitam yang menyala-nyala keluar dari bintang yang hitam pekat itu dan memancar ke bawah, membentuk tangga hitam yang besar. Di ujung tangga hitam itu terdapat star orbit yang telah diwarnai hitam oleh makhluk-makhluk jahat. Orbit bintang telah diaktifkan. Seorang Iblis Surgawi perempuan yang memimpin berkata dengan ekspresi tenang. Kemudian, dia perlahan mundur bersama Iblis Surgawi lainnya. Ayo pergi. Moji melambaikan tangannya dan melangkah ke tangga. Dalam sekejap mata, dia menghilang dari pandangan semua orang. Suara mendesing. Begitu Moji pergi, sekelompok rajurit itu melangkah ke tangga dan langsung menghilang dari tangga hitam. Pak, ayo pergi juga. Mosuji sangat ingin mencobanya. Ayo pergi. Zuawan mengangguk. Dia juga ingin melihat seperti apa orbit bintang itu. Dia ingin melihat apakah itu mirip dengan susunan teleportasi di bintang-bintang yang kacau. Saat dia melangkah ke tangga, dia merasakan dunia berputar di sekelilingnya. Cahaya bintang di sekelilingnya kabur dan berlalu dengan cepat. Di matanya, cahaya itu berubah menjadi sinar cahaya kabur yang tampak menyelaukan. Ini bukan teleportasi. Ini perjalanan cepat. Saat Zuawan melangkah ke orbit bintang, dia mengerti bahwa prinsip orbit bintang benar-benar berbeda dari susunan teleportasi. Susunan teleportasi merupakan lompatan antar ruang, sedangkan orbit bintang mengikuti lintasan yang telah ditentukan dan terbang melalui ruang angkasa dengan kecepatan yang sangat cepat. Tampaknya orbit bintang lebih lambat daripada susunan teleportasi, tetapi sebenarnya, itu jauh lebih cepat. Orbit bintang begitu cepat sehingga seperti teleportasi. Zuawan bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum dia tiba di tujuannya. Begitu kaki Zuawan menyentuh tanah, dia melihat ke depan dan menemukan bahwa dia dikelilingi oleh ruang terbuka yang dikelilingi pegunungan. Di lapangan terbuka itu tampak tenda-tenda tersebar dan prajurit Iblis Surgawi yang tak terhitung jumlahnya berpatroli di sana-sini. Moji berdiri di depan kelompok itu. Begitu pula ketika dia melihat sejumlah besar prajurit Iblis Surgawi di ruang terbuka di sekitarnya, ekspresinya berubah. Skala pertempuran Dewa dan Iblis ini adalah yang terbesar dari semua pertempuran yang pernah diikuti Moji. Jumlah prajurit Iblis Surgawi saja melebihi 10 juta. Terlepas dari kemenangan atau kekalahan, banyak Iblis Surgawi dan Dewa Purba akan mati. Prajurit dari kota mana kalian berasal? Di pintu masuk suku tenda, dua prajurit Iblis Surgawi berjalan mendekat. Mereka melirik Moji dan banyak rekrutan di belakangnya dan bertanya dengan acuh-ta'acuh. Kami dari Burning Heaven Star City. Saya adalah perwakilan dari Burning Heaven Star City kali ini. Moji berkata dengan sikap tidak merendahkan ataupun mendominasi. Mari ikut saya, aku akan membawamu menemui wakil komandan. Dia akan mengaturnya untukmu. Salah satu prajurit Iblis Surgawi yang kekar menganggup dan memimpin Moji dan yang lainnya ke dalam suku tenda. Tenda itu berada di tengah-tengah suku. Tenda itu jauh lebih kokoh dan lebih besar daripada tenda-tenda lainnya. Tenda ini adalah tempat komandan, wakil komandan, dan petinggi lainnya dari 10 juta prajurit Iblis Surgawi beristirahat. Prajurit Iblis Surgawi memasuki tenda dan melapor. Kemudian, Iblis Surgawi yang besar dengan baju besi yang ganas keluar dari tenda. 4.698 Apakah kamu perwakilan dari Burning Heaven Star City kali ini? Iblis Surgawi raksasa itu jauh lebih tinggi daripada Iblis Surgawi biasa. Dia berdiri di sana seperti gunung kecil, menatap Moji di depannya. Moji memberi salam pada wakil komandan. Moji buru-buru membungkuh, matanya penuh rasa hormat. Tidak perlu bersikap sopan begitu. Nama saya Mohuba, dan para prajurit memanggil saya komandan bah. Kamu juga bisa memanggilku seperti itu. Mohuba tampak sangat terus terang. Suaranya bagaikan guntur, menyebabkan sekelilingnya meledak dan bumi berguncang. Banyak rekrutan Iblis Surgawi sangat terkejut hingga mereka gemetar, mata mereka penuh kekaguman. Baiklah, token ini adalah identitas Anda untuk perang ini. Token ini mencatat lokasi tenda dan pengaturan Anda setelah perang dimulai. Ketika Anda tiba di tenda, Anda dapat mulai berlatih. Perang antara Dewa dan Iblis akan segera dimulai. Jangan gegabuh. Mohuba mengeluarkan token hitam dan dengan hikmat menyerahkannya kepada Moji, mengingatkannya dengan ekspresi serius. Jangan khawatir, Komandan Ba. Kami pasti tidak akan berani ceroboh. Kami akan mengerahkan seluruh kemampuan kami dalam perang ini. Moji buru-buru menangkupkan kedua tangannya dan membungkuk. Hem, orang-orang, bawa mereka ke tenda. Mohuba menganggup puas dan memanggil seorang prajurit muda Iblis Surgawi. Setelah memberikan beberapa instruksi, dia kembali ke tenda. Di bawah kepemimpinan prajurit Iblis Surgawi muda, Moji memimpin sekelompok rekrutan ke tenda mereka. Tenda mereka terletak di tepi lapangan terbuka, di kaki pegunungan. Perang akan segera dimulai. Setelah perang dimulai, semua orang harus pasrah pada takdir. Juga, untuk memenangkan perang, kita harus melakukan apapun. Jika sahabat kami meninggal, maka makanlah mereka dan biarkan mereka bersama kami, sehingga menambah kekuatan kami. Tatapan Moji tampak serius saat dia melanjutkan. Dengan cara ini, kita bisa meneruskan tekad dan keyakinan rekan-rekan kita sampai kita memenangkan perang. Apakah kamu mengerti? Zuawan berdiri di tengah kerumunan, dia mendengarkan ceramah Moji. Dia telah lama mengetahui bahwa setan surgawi mempunyai kebiasaan melahap jenis mereka sendiri. Setelah banyak iblis surgawi tua meninggal, mereka akan meminta iblis surgawi muda untuk melahap mereka. Dari sudut pandang mereka, ini adalah kebiasaan yang sangat normal. Mereka yang dimangsa akan tetap bersama mereka dan belum benar-benar meninggal. Begitu pula dengan para iblis surgawi dalam setiap peperangan. Jika rekan-rekan mereka tewas, mereka akan membagi dan melahap mereka untuk memperkuat kekuatan iblis mereka sendiri. Zuawan merasa sulit beradaptasi dengan kebiasaan ini setelah mempelajarinya. Harus dikatakan bahwa perbedaan antara Sky Fins, manusia, dan dewa primordial terlalu besar. Banyak tindakan yang dianggap menyimpang di mata para iblis surgawi, namun ternyata adalah hal yang wajar. Setelah cerama, Moji membubarkan para prajurit baru dan memanggil perwira masing-masing untuk memberi instruksi tentang hal-hal spesifik dalam pertempuran. Mo Zuo, kamu tinggal saja. Setelah para perwira pergi, Moji tiba-tiba memanggil Zuawan. Tuan Moji, apa perintah Anda? Zuawan bertanya dengan suara rendah. Saya mendengar bahwa Anda sedang mengajarkan taktik bertempur kepada rekrutan baru Anda. Mustahil bagi iblis surgawi untuk mengetahui teknik tempur itu. Mengapa kamu mengetahuinya? Moji bertanya sambil menatap tajam ke arah Zuawan. Zuawan tidak terburu-buru. Ketika dia mengajar teknik tempur, dia tahu bahwa masalah ini tidak dapat disembunyikan. Tuan Moji, saya pernah secara tidak sengaja menemukan reruntuhan seorang pembudidaya manusia dan menemukan banyak hal yang berkaitan dengan ras manusia. Saya juga menemukan teknik bertempur dari sana. Saya cukup tertarik dan telah mempelajarinya. Saat Zuawan berbicara, dia mengeluarkan banyak senjata ilahi, formasi, dan buku yang berhubungan dengan umat manusia dari dunia luar dan meletakkannya di depan Moji. Moji melirik mereka dengan santai tanpa rasa tertarik dan berkata, begitu. Aku tidak keberatan kau mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan ras manusia, tetapi kau harus tahu bahwa ras manusia adalah makhluk tingkat rendah. Hanya yang lemah yang membutuhkan hal-hal tambahan ini. Kami Magatama Celestial memiliki kekuatan hidup yang mengerikan, jadi mengapa kami membutuhkan hal-hal ini untuk membantu kami? Moji tidak terlalu memikirkannya dan pergi setelah beberapa patah kata nasihat. Di antara para iblis surgawi, ada banyak hal yang mempelajari ras manusia dan dewa primordial. Oleh karena itu, Moji tidak merasa ada yang salah dengan alasan Zuawan. Beberapa hari kemudian, perang besar dewa dan iblis akhirnya dimulai. Di dataran tak berujung, pasukan iblis surgawi mulai berkumpul. Di garis depan pasukan, beberapa sosok iblis yang dahsyat dan menakutkan melayang di udara, menatap ke bawah ke arah pasukan iblis surgawi yang padat. Sosok iblis yang memimpin sangat tinggi dan dikelilingi kabut iblis yang pekat. Sepasang mata merah samar-samar terlihat dalam kabut iblis yang bergulung-gulung, seolah-olah mereka dapat melihat langsung ke dalam hati seseorang. Tiran bela diri iblis yang tinggi dan perkasa berdiri diam di belakang bayangan iblis ini, matanya dipenuhi dengan rasa hormat dan takut. Saya adalah jenderal perang ini. Nama saya Mo Ying. Perang ini sangat penting. Jika kita dapat menaklukkan parit alam itu, pasukan iblis surgawi kita akan dapat memasuki konstelasi tujuh rasi bintang di utara dan mencapai pedalaman dewa purba. Jika kita menang, bintang purba akan menjadi milik kita para iblis surgawi, dan para dewa purba akan lenyap dari dunia. Masa depan akan mulai menjadi milik kita, para iblis surgawi. Mo Ying melayang di udara, menatap ke bawah ke arah para iblis surgawi yang tak terhitung jumlahnya di bawah sana. Suaranya lembut, tetapi langsung menembus hati semua orang. Semua orang dapat mendengarnya dengan jelas, seolah-olah suaranya telah naik dari hati mereka. Dia Mo Ying, salah satu dari 36 jenderal iblis di bawah raja iblis surgawi. Dia orang hebat dengan kekuatan iblis sejati. Di dalam pasukan iblis surgawi, iblis surgawi yang tak terhitung jumlahnya berbisik-bisik, mata mereka dipenuhi rasa hormat. Zua Wen mendengarkan dengan tenang. Dia akhirnya mengetahui latar belakang Mo Ying. Kekuatan iblis surgawi dibagi menjadi biasa, rendah, menengah, dan tinggi. Di atas iblis surgawi yang superior ada iblis sejati. Setan sejati sangat mengerikan, sebanding dengan dewa purba dari 28 konstelasi. Dikatakan bahwa mereka memiliki tubuh abadi, dan sangat sulit untuk dihadapi. Di atas setan sejati adalah raja setan surgawi. Namun, raja iblis surgawi sangatlah misterius. Bahkan 36 jenderal iblis belum melihat wujud aslinya. Zua Wen melirik Mo Ying, lalu melihat kekejauhan. Di ujung pegunungan, ada parit besar yang memisahkan dua gunung besar. Di palung ini, awan kemasan tak berujung bergulir. Di dalam awan, tampak ada binatang buas besar yang berenang di sekitarnya, mengaduk-aduk gelombang awan. Pemandangan yang spektakuler. Zua Wen menatap awan kemasan, tatapannya berubah serius. Bagaimana mungkin dia tidak melihat bahwa awan emas ini sebenarnya adalah formasi pembunuhan yang sangat mengerikan. Susunan pembunuh ini jauh lebih kuat daripada susunan pembunuh manapun yang pernah dilihatnya di primal Chaos Sterry Sky. Ini adalah susunan pembunuh naga awan emas. Saudara Zuo, jika kau masuk, kau pasti akan mati. Atau lebih tepatnya, sebagian besar pasukan iblis surgawi akan mati di dalam. Suara Mayuji tiba-tiba terngiang dalam benaknya. Mo Ying berencana menggunakan nyawa jutaan pasukan iblis surgawi untuk secara paksa menerobos formasi pembunuh naga awan emas. Zua Wen mengerutkan kening. Tentu saja, dia tahu apa yang direncanakan Mo Ying. Apakah ada cara untuk menghindari Golden Cloud Dragon killing Array? Zua Wen bertanya sambil mengerutkan kening. Susunan ini hanya menarget setan surgawi. Begitu kamu memasuki Array, segera singkirkan aura iblis surgawimu. Dengan begitu, Array pembunuh naga awan emas tidak akan menargetkanmu. Mayuji berkata dengan serius. 4.669. Rajurit, serang bersamaku. Raja iblis surgawi melayang di udara, melambaikan tangannya saat memberi perintah. Seketika, pasukan iblis surgawi menyerbu dengan dahsyat. Mereka bagaikan aliran deras, dan kekuatan mereka tak terhentikan. Raja iblis surgawi, Mo Huba, dan petinggi pasukan iblis surgawi lainnya masih melayang di udara, menatap parit surgawi. Mereka tidak berniat untuk masuk. Mo Suji, jika kau percaya padaku, carilah kesempatan untuk pergi setelah memasuki parit surgawi. Zua Wen berbisik kepada Mo Suji di sampingnya saat dia mengikuti kelompok itu maju. Setelah mengetahui niat raja iblis surgawi, dia tahu bahwa pasukan iblis surgawi mungkin hanya umpan meriam. Tujuan mereka adalah menghancurkan formasi naga awan emas dengan jumlah. Mo Suji mengikuti Zua Wen dari belakang. Ketika mendengar kata-kata Zua Wen, dia tercengang. Tuan Mo Zuo, apakah kau ingin aku menjadi pembelot? Mo Suji mengerutkan kening. Pertempuran ini tidak ada artinya. Kalian semua hanyalah umpan meriam. Jika kau percaya padaku, dengarkan aku. Itu saja yang harus kukatakan. Setelah Zua Wen selesai berbicara, dia tidak mengatakan apa-apa lagi dan terus bergegas maju. Dia hanya bertemu Mo Suji satu kali, dan dia sudah berusaha sebaik mungkin memperingatkannya sampai sejauh ini. Adapun pilihan apa yang akan diambil Mo Suji, itu terserah padanya. Mo Suji mengikutinya tanpa bersuara. Matanya tampak suram, dan tidak ada yang tahu apa yang sedang dipikirkannya. Ketika pasukan iblis surgawi menyerbu ke dalam parit surgawi, parit surgawi yang luas dan tak berujung itu sangat sunyi dan menakutkan. Ikuti aku, wakil komandan berkata bahwa pasukan dewa arkaan berada di parit surgawi. Kita harus selalu berhati-hati. Mo Suji memimpin para iblis surgawi di kota bintang langit yang terbakar. Suaranya keras dan jelas saat dia berteriak. Namun, begitu dia selesai berbicara, pilar cahaya kemasan melesat ke arahnya dan langsung menembus kepalanya. Celepuk, mayat Mo Suji yang tanpa kepala jatuh lemas ke tanah. Darah hitam menyembur keluar saat tubuhnya bergetar hebat. Pupil mata Zuawan mengecil. Dia bisa merasakan kekuatan mengerikan dari pilar cahaya itu. Kekuatan itu bukanlah sesuatu yang bisa ia lawan. Jika ia terkena, ia pasti akan mati. Wus! 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 Pilar cahaya serupa yang tak terhitung jumlahnya muncul di parit alami dalam sekejap, menyapu ke arah pasukan iblis surgawi. Dalam sekejap, seluruh pasukan iblis surgawi menjadi kacau, dan banyak dari mereka menderita banyak korban. Saudara Zuo, jangan pergi ke utara, pergilah ke timur. Cepat menjauh dari pasukan iblis surgawi dan bubarkan aura iblis surgawi di tubuhmu. Dalam benaknya, suara Gilama Yuji tiba-tiba terdengar, menyebabkan Zuawan menjadi sangat sadar. Zuawan mengaktifkan teknik gerakannya dan berlari ke arah timur seperti sambaran petir ungu. Dia tahu betul bahwa pilar cahaya yang mengerikan itu mungkin adalah hasil aktifasi formasi naga awan emas besar di parit surgawi. Tingkat formasi seperti itu bukanlah sesuatu yang dapat ia lawan. Ia harus melarikan diri. Zuawan membubarkan aura iblisnya tanpa berpikir panjang setelah melepaskan diri dari pasukan iblis surgawi. Ia memperlihatkan wujud aslinya dan terus menuju ke timur. Awalnya, ada pilar cahaya yang diarahkan ke Zuawan, tetapi setelah Zuawan menampakkan wujud manusianya, pilar cahaya itu malah berubah arah dan menuju ke arah iblis surgawi lainnya. Zuawan melarikan diri dengan panik. Dia terus menuju ke timur dan menemukan bahwa kabut emas semakin tebal. Pada saat yang sama, kebisingan di sekitarnya telah sepenuhnya menghilang dan menjadi sangat sunyi. Akhirnya, ketika kabut emas begitu tebal hingga hampir tidak terlihat, Zuawan berhenti. Dia melihat sekeliling dan menemukan bahwa semuanya adalah kabut emas yang sangat tebal. Bukan saja dia tidak dapat melihat dengan jelas, tetapi bahkan indera ketuhanannya pun tidak dapat menembus kabut emas itu. Saudara Zuo, kau bisa membiarkan kami keluar sekarang. Ini adalah zona aman dari formasi naga awan emas besar. Kurasa orang-orang dari Dewa Purba akan segera datang mencari kita. Suara Mayuji terdengar lagi, tetapi kali ini jauh lebih tenang. Zuawan menganggup dan melepaskan Mayuji dan Purple Jade. Mereka bertiga berdiri di tempat, tidak bergerak, menunggu dalam diam. Tidak lama kemudian, beberapa langkah kaki terdengar dari kedalaman kabut kemasan. Kemudian, Zuawan mendapati kabut emas di depannya berangsur-angsur menghilang, terbelah membentuk jalan lebar. Tiga sosok yang memancarkan cahaya kemasan berjalan perlahan mendekat. Ketika mereka mendekat, Zuawan menemukan bahwa mereka bertiga diselimuti baju besi emas. Aura mereka luas dan tak tertandingi, seperti tiga matahari di langit. Mereka bertiga berhenti puluhan meter di depan Zuawan, dan tatapan mereka tertuju pada Mayuji dan Purple Jade. Ras yang sama. Pemimpinnya berbadan kekar, seperti dewa yang turun ke dunia fana. Dia memiliki rambut panjang kemasan dan bertanya dengan heran. Mayuji buru-buru menangkupkan kedua tangannya dan berkata sambil tersenyum, Saudara-saudara. Kita semua dari ras yang sama. Dewa Dewi Purba, bisakah kau membawa kami ke sisi lain parit surgawi? Dewa Primordial tidak berbicara. Tatapannya melewati Mayuji dan Purple Jade dan mendarat di Zuawan. Orang ini bukan dari ras yang sama, tapi manusia. Auranya sangat lemah. Mungkinkah dia manusia dari kosmos yang kacau? Dewa Purba bertanya dengan acuh-ta'acuh. Zuawan tidak menyembunyikannya dan berkata sambil menangkupkan kedua tangannya, Benar sekali. Kamu berbohong. Bunuh dia. Dewa Primordial tiba-tiba berteriak dan melambai pada dua orang di belakangnya. Seketika kedua Dewa Primordial itu melangkah mendekat dan menyerbu ke arah Zuawan. Tunggu. Mayuji dan Purple Jade buru-buru menghalangi di depan. Hem. Mengapa Anda melindungi orang ini? Orang ini jelas berbohong. Dia pasti mata-mata dari iblis surgawi. Pemimpin para Dewa Primordial sedikit mengernyit, merasa bahwa Mayuji dan Purple Jade tidak masuk akal, melindungi orang luar. Saudaraku, apa yang dikatakannya itu tidak salah. Aku muncul dari kosmos yang kacau bersamanya. Mayuji berkata tanpa daya. Mustahil. Sejak iblis surgawi menyerbu sistem bintang purba, manusia di kosmos yang kacau tidak dapat naik ke sistem bintang purba sama sekali. Bagaimana Anda bisa sampai ke sana? Sang Dewa Purba menggeleng. Kami datang melalui pohon primordial-primordial. Mayuji berkata dengan acuh tak acuh. Pohon primordial-primordial. Tapi itu membutuhkan batu primordial-primordial. Hem. Mungkinkah kamu, Dewa Purba sepertinya teringat sesuatu? Matanya membelalak melihat ke arah Zwawen dan Mayuji. Tebakanmu benar. Kami menggunakan batu primordial-primordial untuk membuka jalan menuju pohon primordial-primordial. Mayuji menganggup dan berkata dengan serius. Aku bisa mengampuni nyawanya untuk saat ini, tapi kau masih terlalu berhati-hati. Aku telah memutuskan untuk membawamu ke tujuh Rasi Bintang di utara terlebih dahulu. Ketika saatnya tiba, para Dewa Rasi Bintang akan memutuskan. Dewa primordial ragu sejenak dan melambaikan tangannya. Kedua Dewa primordial yang ingin membunuh Zwawen menyimpan senjata mereka. Kami akan menahan kalian berdua untuk saat ini. Sebaiknya kau tidak melawan. Kata Dewa Purba dengan acuh tak acuh. Zwawen sedikit mengernyit, tetapi ketika dia melihat Mayuji menggelengkan kepalanya padanya, dia hanya bisa membiarkan kedua Dewa primordial menahan tangannya. Sebenarnya, dia juga mengerti bahwa dia terlalu lemah. Bahkan jika dia ingin melawan, itu mungkin tidak akan terjadi. Ayo pergi. Jangan khawatir. Asalkan Anda bebas dari kecurigaan, kami akan menerima Anda kembali. Ekspresi Dewa primordial menjadi sangat tenang saat dia melihat mereka berdua sangat kooperatif. Adapun anak singa itu, ia diam-diam mengikuti di belakang Zwawen dan Mayuji, matanya yang besar dan berair sedikit merah. 4.700 Mengaum. Setelah berjalan sekitar setengah jam, raungan naga yang menggetarkan bumi terdengar dari kedalaman awan kemasan yang menyala-nyala. Raungan naga itu makin dekat dan dekat, dan awan kemasan di hadapan mereka terbelah ke kedua sisi. Pupil mata Zwawen mengecil saat ia melihat seekor naga emas besar perlahan tenggelam ke tengah awan emas yang terbelah dan muncul di hadapan semua orang. Ini adalah roh Arrai dari arrai naga awan emas. Hanya di bawah bimbingan roh Arrai kita dapat meninggalkan Arrai ini. Pemimpin para Dewa primordial melirik Zwawen, Mayuji, dan yang lainnya yang terkejut dan dengan sabar menjelaskan. Setelah berinteraksi satu sama lain di sepanjang jalan, keraguan ketiga Dewa primordial terhadap Zwawen, Mayuji, dan yang lainnya berangsur-angsur menghilang. Setelah mengobrol sebentar, mereka mengetahui nama masing-masing. Pemimpin para Dewa primordial disebut Hongguang, dan dia merupakan Dewa primordial tingkat menengah. Tingkatan Dewa primordial mirip dengan tingkatan Iblis surgawi primordial. Mereka juga dibagi menjadi biasa, rendah, menengah, dan tinggi. Di atas para Dewa primordial yang unggul terdapat 28 Dewa konstelasi. Para Dewa konstelasi lebih kuat daripada Iblis sejati dari Iblis surgawi primordial, tetapi mereka tidak sekuat Raja Iblis surgawi. Zwawen cukup bingung. Karena Iblis surgawi purba memiliki Raja Iblis surgawi yang memerintah mereka, mengapa Dewa purba tidak memiliki Raja surgawi yang memerintah mereka? Namun, karena Hongguang tidak banyak bicara, Zwawen tidak bertanya lebih lanjut. Bahkan Mayuji pun merahasiakannya tentang masalah ini. Bagaimanapun, dilihat dari kinerja mereka, tidak ada Raja surgawi di pihak Dewa primordial, atau mungkin ada masalah. Ayo naik. Hongguang berseru dan melangkah ke kepala naga itu terlebih dahulu. Zwawen, Mayuji, dan Purple Jade melangkah ke tubuh naga dengan bantuan dua Dewa primordial lainnya. Mengaum, naga awan emas mengeluarkan raungan yang menggetarkan bumi dan melesat ke langit. Saat mereka mendaki semakin tinggi, Zwawen melihat ke bawah dan penglihatannya berangsur-angsur menjadi lebih jelas. Pasukan Iblis surgawi yang tak terhitung jumlahnya di bawah sana sedang bertempur dengan banyak sosok emas yang mempesona. Sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar dan memusnahkan Iblis surgawi yang tak terhitung jumlahnya. Zwawen menoleh dan mendapati sosok-sosok emas yang berkilauan itu adalah prajurit Dewa Purba. Yang mengejutkannya adalah bahwa jumlah prajurit Dewa primordial jauh lebih sedikit daripada pasukan Iblis surgawi. Bahkan dengan kekuatan formasi naga awan emas, mereka hanya sebanding dengan pasukan Iblis surgawi. Mendesah. Sekarang pihak Dewa primordial, jumlah prajurit yang mampu bertarung semakin menipis. Jika bukan karena parit surga dan formasi naga awan emas, kita mungkin tidak akan mampu mempertahankan galaksi tujuh Rasi Bintang di utara. Hong Guang juga menundukkan kepalanya untuk melihat medan perang di bawah. Tangannya terkepal erat, dan matanya dipenuhi dengan kebencian dan penyesalan. Kecepatan Jin Yunlong sangat cepat. Dalam sekejap, dia menyeberangi parit surgawi dan tiba di sisi lain. Dewa surgawi-surgawi-surgawi setan tentara surgawi-surgawi-surgawi-surgawi-surgawi-surgawi-surgawi. Banyak prajurit ilahi primordial berdiri di depan meriam, mengendalikannya untuk melepaskan tembakan meriam mengerikan yang menyerupai sinar cahaya. Garis-garis cahaya berkumpul membentuk alam semesta cahaya yang melesat menuju medan perang di bawah, menghancurkan para iblis surgawi hingga berkeping-keping. Ketika Jin Yunlong mencapai puncak tembok, banyak prajurit Dewa primordial mendongak. Ketika mereka melihat bahwa itu adalah Hong Guang, mereka mengalihkan pandangan dan terus menembaki formasi naga awan emas. Segera, Jin Yunlong melintasi tembok batu giyok putih dan mendarat di dataran luas di belakangnya. Setelah Zhuawan dan yang lainnya turun, Jin Yunlong melayang ke langit dan kembali ke parit surgawi. Ini perkemahan para dewa kuno. Zhuawan mengangkat kepalanya untuk melihat istana megah yang tak terhitung jumlahnya di depannya dan bertanya dengan heran. Ya, kami membangunnya sementara. Hong Guang berkata sambil tersenyum. Sudut mata Zhuawan berkedut saat dia melihat istana-istana mewah di depannya dan memikirkan perkemahan tentara iblis surga. Kontras antara kedua kubu itu sungguh kentara. Bagaikan perbedaan antara langit dan bumi. Identifikasi identitas kalian dan sebagainya akan diserahkan kepada dewa konstelasi untuk memutuskan. Orang yang bertanggung jawab atas perang kali ini adalah dewa konstelasi. Aku akan mengajakmu menemuinya. Hong Guang memandang Zhuawan dan dua orang lainnya, tersenyum, dan menuntun mereka ke kuil tertinggi di tengah perkemahan. Tentu saja, belenggu di tubuh Zhuawan masih ada. Selama tidak ada kecurigaan, belenggu tidak dapat dilepas. Di sisi lain, pupil mata Zhuawan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengecil ketika dia mendengar dua kata, Zensu. Kalau dia ingat benar, kereta dewa konstelasi Zen yang ada padanya adalah mahakarya kereta dewa konstelasi Zen ini, kan? Batu tulis primordial juga dibuat oleh dewa konstelasi ini. Ngomong-ngomong soal itu, dewa konstelasi ini tampaknya punya hobi unik, yakni menciptakan dan membuat. Memikirkan hal ini, Zhuawan tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat deretan meriam di belakangnya. Dia bertanya-tanya apakah meriam-meriam ini juga merupakan hasil karya dewa konstelasi ini. Segera, di bawah pimpinan Hongguang, Zhuawan, Mayuji, dan Ziyu memasuki kuil tertinggi. Olah suci itu sangat luas dan sunyi, dan dia sama sekali tidak melihat satupun pelayan atau prajurit di sepanjang jalan. Akhirnya rombongan berhenti di bagian terdalam candi. Di sini, ada tangga panjang yang mengarah ke atas, dan di ujungnya terdapat singgah sana dewa. Namun, tidak ada seorang pun di singgah sana dewa. Dewa konstelasi, orang hina ini menemukan dua orang rasnya dan seorang manusia pembudidaya di medan perang musuh. Dewa konstelasi, silakan datang dan buatlah keputusan. Hongguang berjalan ke depan singgah sana dewa, berlutut di tanah, dan dengan hormat meminta petunjuk. Zhuawan, Mayuji, dan dua orang lainnya saling berpandangan, hati mereka dipenuhi dengan ekspresi aneh. Jelas tidak ada seorang pun di kuil ini, jadi mengapa Hongguang berlutut dan membungkuk di hadapan singgah sana dewa yang kosong. Oh, musuh menemukannya. Itu menarik. Tiba-tiba, suara kuno dan rendah datang dari tahta dewa. Zhuawan dan yang lainnya menoleh, hanya melihat sesosok tubuh pendek berjalan keluar dari balik singgah sana dewa. Anak kecil. Saat Zhuawan melihat sosok pendek ini dengan jelas, pupil matanya tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerut. Sosok pendek ini tingginya hanya sekitar satu meter. Dengan rambut disanggul, dia tampak seperti anak berusia empat atau lima tahun. Namun, anak ini meletakkan kedua tangannya di belakang punggungnya seperti orang tua, perlahan berjalan ke depan singgah sana dewa. Dengan langkah ringan, ia melompat dan duduk di singgah sana dewa. Jangan kasar, ini adalah dewa konstelasi-konstelasi, cepatlah berlutut. Hongguang buru-buru mengingatkan dengan suara rendah ketika dia melihat Zhuawan, Mayuji, dan yang lainnya tercengang di tempat. Tidak perlu formalitas, orang tua ini paling benci birokrasi macam ini. Lain kali kau tak perlu berlutut dan membungkuk kepadaku, konstelasi melambaikan tangan kecilnya berulang kali dan berkata dengan tidak sabar. Hongguang berdiri dengan agak canggung dan menggaruk kepalanya. Baru pada saat itulah tatapan anak itu jatuh pada Zhuawan, Mayuji, dan Purple Jade, dan berkata dengan tenang, ketiganya memang dari ras yang sama dan ras manusia, bukan iblis surgawi yang menyamar. Hongguang menghela nafas lega dalam hatinya dan berkata, kalau begitu, bisakah kita menerima mereka kembali ke bintang tujuh konstelasi utara? Tentu saja, apakah kamu tidak tahu bahwa kita kekurangan orang? sekecil apapun biji wijen, itu tetap daging. Tentu saja kita harus menerima ketiganya. Dewa konstelasi-konstelasi berkata dengan tidak sabar. Tuan konstelasi, dewa konstelasi, orang rendahan ini punya sesuatu untuk dilaporkan. Hongguang menangkupkan kedua tangannya lagi. Hari demi hari, kamu selalu kepo sekali. Katakan. Dewa konstelasi-konstelasi menyilangkan kakinya dan berkata, mereka bilang mereka datang dari medan bintang yang kacau, sebelum Hongguang bisa menyelesaikannya, dewa konstelasi-konstelasi tiba-tiba berdiri dan langsung muncul di depan Hongguang. Terima kasih.